Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan bahas dua buah softcase dari Redmi Note 9 ya Oke baiklah ini dia produknya ini saya punya dua buah produk softcase dari Redmi Note 9 atau juga Redmi Note 10X4G saya punya dua varian kita coba yang presisi yang mana kita coba satu persatu dan ini saya dapat yang ini di harga Rp25.000 ya ini harga Rp25.000 dan yang satunya ini harga Rp45.000 oke nanti kita coba satu persatu kita tahu kalau yang ini adalah softcase bawaan ya softcase bawaan dari HP dari yang ada di dalam dosbooknya ini adalah softcase bawaan ya ini dia kalau ini adalah yang softcase bawaan ya kalau kita beli sudah dapat bonus softcase dari pihak Xiaomi ini lumayan lah ya kalau saya lihat softcase yang bonus ini lumayan tombolnya juga presisi bagus bawahnya disini juga ada tutupnya ya disini juga ada penutupnya nah ini lubang charger nya ada tutupnya ya kemudian ini kita lihat presisi ya karena atas samping yang belakang nah ini yang softcase bawaan alias bonus bawaan alias bonus sekarang kita coba yang softcase kita lepas dulu oke kita lepas nah kita coba yang ini dulu ya merknya fogway oke, nah ini mungkin saya beli diharga Rp25.000 kita beli diharga Rp25.000 ini ya harga Rp25.000 kita lihat nah disini ada listnya ada list warna hitam karet ya listnya ini juga kayaknya karet nih lubang-lubangnya enggak ada tutupnya disini untuk kabel charge USB-C nya ada penutupnya ini tombol power volume posisi kameranya seperti ini langsung nah saya lebih suka memang kalau yang langsung kotak begini daripada kan disini biasanya ada yang lubang-lubang ini varian nulisnya warna hitam ini mungkin bisa dilepas ya Oh nah bisa dilepas kalau mau yang full transparan berarti bisa tinggal kita lepas tinggal kita lepas ini bisa dilepas bisa juga di kembalikan lagi murah ya saya rasa murah di harga Rp25.000 sebagai ganti lah ya dari cadangan atau dari yang ini yang bawaan bonus ini nah terlihat bedanya perbedaannya ini nah ada letak posisi lubang kameranya kalau disini langsung kalau ini ada lubang kecilnya kurang lebih sih sama ya cuma bedanya yang ada di list pinggirnya ini yang beda di list pinggirnya nah oke kalau yang bawaan ada ini penutup charger yang ini tidak kadang penutup charger ini ya aman kadang cuma ngecas sedikit ribet ya perlu buka dulu kalau ini kan nggak langsung nah ini dia kita coba kita pasang nah ini dia sudah terpasang tampilan atasnya ya kalau kita lihat di genggam sih enak tapi agak licin karena yang memang bahannya dari karet plastik yang lihat kita atas samping bawahnya nah tampilan belakang nah ini ada list warna hitam kalau saya rasa sih listnya ini cukup tebal ya cukup terlihat tebal karena memang di dalamnya ini ada tambahan list karet warna hitam jadi kita lihat cukup tebal pinggiran lipat pinggirnya terlihat cukup tebal tapi ya oke lah lumayan bisa buat variasi kalau menurut kalian bagaimana posisi kameranya juga simetri juga presisi ya presisi semua lumayan lah harga Rp25.000 di genggam juga enak ya di genggam juga cukup enak tampilannya sederhana tapi terlihat bagus ya terus disini terlihat seperti hitam kayaknya hitam hitam oke Okay ini dia selanjutnya kita coba yang ring case yang ada ring nya oke kita taruh dulu kita coba yang ini ini ada ring nya ring case note 9 atau 10 V4G nama lain dari hp ini kalau di luar negeri adalah Redmi Note 10X yang 4G nah ini saya beli harga aslinya 100 ribu tapi ada diskon ada potongan jadi 45 ribu saja kemarin saya coba satu varian warna hitam varian warnanya ada kemarin merah sama biru nanti untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi saja kalau teman teman mau klik kita buka kita coba nah ini dia bentuknya kalau ini sih lebih contoh ke hard tapi juga lentur soft campuran yang belakang ini plastik tebal kaku lebih tebal daripada ini kalau ini kan lentur kalau ini kan lentur kalau ini ini lentur kalau yang ini lebih tebal tidak bisa diteguk kalau yang ini yang ada ringnya kalau ini kan lentur kalau ini tebal ya oke ini dia plastik tebal kalau yang pinggirnya ini dia terlalu dari karet juga nah tapi disini ada listnya listnya ini dari plastik juga ini keren listnya bagus ntar listnya ini ada ringnya oke kita coba ke hpnya oke kita pasankan kan nah ini dia tampilan depan hitam ya jadi bordernya full hitam sangat presisi ya ini digenggam juga sangat enak ini gak licin jadi disini kan kita karet ya karet jadi karet hitam apa enggak disini gak licin di tangan sangat enak ini tampilan atasnya lubang atas ini sampingnya ya kita lihat dari tampilan dari belakang fokus menurut saya keren tampilan dari belakang ini lubang untuk fingerprint kamera sangat presisi ya tampilannya juga jadi fokus keren kalau di belakang warna aslinya tetap kelihatan forest green nah kalau di di samping ini kelihatan hitam di pegang di tangan juga sangat enak gak selip gak licin ini tombolnya juga enak tombol power tombol volume up volume down ini tampilan atasnya dan ini yang lubang bawah lebih enak dipakai yang ini daripada yang tadi kalau menurut saya lebih enak diganggam apalagi ini kan juga ada ring case ringnya ringnya sini ada ringnya nah ini kan ada ringnya bisa kita buat gini kalau genggamnya ya gak takut jatuh biasa bisa kita genggamkan nah ini juga bisa kita buat untuk kalau kita lagi nonton video ini bisa bisa juga ya kita jadikan standar nah ini kan bisa jadi standar disini tapi yang saya rasa disini kita lihat ya disini kan ini nah ini kan lubang fingerprint fingerprintnya pas ya satu lubang lubang sendiri kalau yang tadi kan ini bawaan keseng ini kan langsung full kotak nah kalau ini yang cuma di kotaknya sini nah lubang fingerprintnya disini ini yang saya rasakan coba kita tes bisa sih bisa langsung kena juga tapi yang saya rasakan lubangnya ini terlalu kecil ya jadi ketika kita tombol disini bisa tapi terlalu kecil masuk ke dalam tapi overall bagus ini malah pas dengan lubangnya kalau dari desain memang bagus pas sesuai dengan lubangnya tapi ternyata kalau memang dipakai untuk fingerprintnya rasanya terlalu kecil oke itu dia nah ini dia nah itu dia sobat dua produk yang saya review untuk softcase Redmi Note 9 oke menurut kalian kalian lebih suka produk yang mana ini yang asli bawaannya bonus bonus yang ada dalam dusbroke kemudian ini harga Rp25.000 hampir mirip lah cuma ini ada variasinya disini ada variasi kecil harga Rp25.000 dan yang ini harga hasilnya Rp100.000 diskon jadi Rp45.000 kalau saya lebih suka yang ini lebih enak digenggam sangat presisi ya oke ini ini ya 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 oke sekarang kita lihat preview tampilan dari masing-masing softcase nya ya ini untuk tampilan preview dari softcase yang harga Rp25.000 yang transparan bening pinggirnya ada list warna hitam di pinggirnya ya nah ini yang ringcase dengan harga Rp45.000 ya dari harga aslinya Rp100.000 ini kalau preview dari belakang tampilannya ada ringnya dan juga tetap transparan kelihatan warna asli dari handphonenya ya nah kalau yang dari depan kelihatan semua warnanya full hitam oke mungkin itu review kali ini kalian bisa memilih sesuai selera lah ya hari ini saya review dua produk softcase itu semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya